Intro Halo guys, selamat datang di Kutu Game Oli disini dan kalian sedang menyaksikan video pertama dari Kutu Game Kutu Game adalah sebuah gaming channel yang akan mengupas-tuntas apa saja hasil kurasi kami tentang industri video game Kali ini adalah video tentang 10 game kekinian dengan grafis retro yang patut kalian coba Sebagai informasi kalian, 10 game yang kami pilih disini akan dibahas tanpa berhasil urutan ya Jadi, it's random Dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan grafis retro? Well, retro bagi gue itu pixel Tapi bukan hanya grafis pixel Untuk membuat game itu retro, perlu ada sentuhan retro lain Seperti lagu midi dan gameplay yang jadul Grafis retro atau pixel ini cocok sekali untuk digunakan untuk game-game zaman sekarang Karena keunikannya Ayo kita explore bersama alasannya Yang pertama ada game Dead Cells Game ini baru saja dirilis pada bulan Agustus 2018 untuk platform PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan juga personal computer Untuk OS Windows, Mac OS, dan Linux Game ini sangat menekankan tentingnya aksi pertempuran yang cepat Serasa dikerjadai lagi itu guys Cerita dalam game ini termasuk sederhana Mengambil setting di sebuah pulau tak bernama Pemain akan memainkan seonggok mayat yang secara misterius akan hidup Kemudian mati dan hidup lagi Pemain dapat terus melanjutkan pertualangannya di sebuah penjara mengerikan di pulau tersebut Elemen game Metroid dan genre roguelike sangat kental terasa di game ini Dan bisa kita lihat dari sistem aksinya, tempo permainan, sistem equipment atau pelengkapannya, dan juga kegiatan eksplorasinya Pemain bisa bergerak ke atas, ke bawah, balik ke kiri lagi, atau lurus ke kanan Bagi kalian yang suka memainkan tipe game seperti ini Mekanik game yang pasti terasa disini adalah sistem penaltinya Dimana pemain akan kehilang segala progres yang sudah dicapai ketika mati Dan pemain diharuskan untuk mengulanginya lagi Jadi disaat kita sudah susah payah mendapatkan equipment dan weapon yang bagus Begitu mati, pemain akan mengulanginya dari awal Keunikan lainnya, walaupun player akan mengulang dungeon yang dimainkan Skema peta akan selalu berubah Sehingga pengalaman bermain akan terus berbeda Pemain juga diharapkan dapat mengingat kembali segala macam keputusan yang telah diambil Pola gerakan musuh-musuh yang telah dihadapi harus juga diingat Dan juga berbagai tantangan mematikan yang menanti So, it's basically live, fight, die, and repeat Jangan kecil hati dengan style grinding disini Karena setiap kali kalian mengulang kembali perjuangan kalian Game ini sungguh-sungguh memiliki rewarding experience Yang artinya perjuangan untuk mati dan hidup lagi tidak akan sia-sia NPC-MPC baru akan muncul Pelengkapan yang didapat secara acak akan dapat membantumu kembali into the zone Pada akhirnya, akan ada banyak mekanik dalam game ini yang dapat membantumu mengulang Dan melancongkan kembali perjalanan kalian dengan lebih mudah You guys must definitely check this game out Seriously Game kedua dalam video ini adalah game Celesty Game ini tidak kalah susahnya dari game that sells Suwer deh Game ini dirilis pada tanggal 25 Januari 2018 Untuk platform PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan juga Microsoft Windows MyOS, dan Linux Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mencoba game yang satu ini Beberapa media game juga banyak yang memberikan rating 10 untuk game ini Celesty menceritakan petualangan seorang gadis bernama Madeline Yang mendaki gunung Celesty Dalam perjalanannya, Madeline akan bertemu dengan banyak rintangan yang akan mengadang dirinya untuk mencapai puncak gunung Satu hal yang dapat diacungi jempol dari game satu ini, yaitu sistem kontrolnya Pemain harus benar-benar cekatan dalam mengendalikan karakter Madeline dalam menghindar, menapak, menerjang, dan melompat diri tangan Satu sentuhan kecil saja pada controller, Madeline akan langsung sigap dan bergerak sesuai perintah dari pemain Pokoknya, sistem kontrol di game ini apik banget, dan sangat memudahkan pemain untuk mengendalikan karakter mereka Kesulitan game ini akan bergantung pada kesabaran dan kecepatan pemain dalam bermain Soundtrack game ini juga sangat memorable, dan mendukung mood dari game ini Kayak grafisnya juga, animasi pikselnya sangatlah indah dan cantik Bagi kalian yang suka dengan game dan dengan genre platforming dan eksplorasi seperti ini, Celesty adalah game yang cocok buat kalian Lanjut ke nomor 3 Di nomor 3 ada game Kingdom Newlands Game ini sebenarnya hasil pengerjaan kembali game sebelumnya yang berjudul Kingdom Jadi, hasil pengerjaan kembali game ini mendapatkan subjudul Newlands Kingdom dirilis pada tahun 2015 untuk personal computer saja Namun, Kingdom Newlands yang kembali dirilis satu tahun berikutnya Masuk ke dalam daftar game konsol Xbox One, PlayStation 4, dan Nintendo Switch iOS dan Android juga tidak ketinggalan dikunjungi game ini Seperti yang kalian lihat, grafis retro sudah menjadi ciri khas game ini Game ini memiliki gameplay yang sederhana sebetulnya Tapi akan membutuhkan ketelitian dan manajemen sumber daya yang baik Kalian akan memainkan seorang karakter raja atau ratu yang membangun kerajaannya dari nol Sesuai judulnya, game ini mempunyai tujuan untuk mencari pulau baru Untuk membangun kerajaan yang lebih baik dan juga teknologi baru Untuk melakukan itu, se-raja atau ratu akan memulai dengan mengumpulkan koin-koin Untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyatnya Merkrut penduduk sangat penting di sini Penduduk-penduduk ini akan ditentukan perannya bergantung dari distribusi keuangan se-raja atau ratu Dan ya, peralatan yang tersedia juga dibuat dengan memberikan koin kepada pembuatnya Di awal permainan, akan ada yang jadi pemburu maupun tukang pembangunan Masing-masing peran akan sangat penting fungsinya di awal permainan Pemburu akan menghasilkan lebih banyak koin untuk digunakan kalian agar dapat membangun kerajaan lebih luas Sedangkan tukang pembangunan, fungsinya ya, membangun infrastruktur Jangan sangka game ini hanya soal membangun-membangun ya Di malam hari akan ada makhluk kegelapan yang keluar dari portal misterius Yang akan menghancurkan kerajaanmu demi koin Dan terlebih lagi, makota kerajaanmu Manajemen sumber daya koin dan penduduk akan sangat menentukan jalan yang game Lancar atau terselesaikan Seiring berjalan yang game, akan ada banyak tempat yang dapat eksplorasi dan peran baru bagi rakyat kerajaanmu Ambil koin, bagi koin Ambil koin, bagi koin Simple as that Saking simpelnya lagi, kontrol game ini hanya menggunakan 3 tombol saja Kiri, kanan, dan atas Namun jangan salah Sekali kamu mencobanya, kamu akan ketagihan Manajemen yang baik akan membuat game ini selesai dengan cepat Namun jika keliru, player bisa menyelesaikan game ini cukup lama Next, ada game Cave Story Well, game ini secara teknis adalah game jadol Game ini dirilis pada tahun 2004 untuk platform Windows Waktu pembuatan game ini adalah 5 tahun Dan hanya dipotong oleh satu orang saja Yaitu Daisuke Amaya Game ini sebenarnya dirilis hanya untuk mengenang game-game jadol karya developer terkenal Jepang lainnya Seperti game-game bergenre metroidvania dan platforming Dan harga game ini pada awal dirilis adalah gratis Ya, gratis Karena kesuksesan game ini, indie developer Tikalist bekerja sama dengan Amaya Untuk melakukan porting game ini untuk konsol Wii dan Nintendo DS pada tahun 2010 Kemudian, versi terbarunya, Cave Story Plus dirilis untuk Steam pada tahun 2011 Dan Nintendo 3DS tahun 2012 dalam bentuk game 3D Game Cave Story Plus juga bisa kalian mainkan di konsol Switch Karena sudah dirilis pada tahun 2017 lalu Game ini benar-benar fenomenal Dan dianggap sebagai game panutan bagi para indie developer zaman sekarang Karena cerita, gameplay, dan musiknya yang bagus dan menyentuh hati Kontrol untuk game ini sendiri sedikit susah ya Jika dimainkan menggunakan keyboard Namun kalian bisa mencoba menggunakan controller Xbox 360 Atau juga kalian bisa memainkan game ini di konsol lain seperti 3DS dan Switch Kontrolnya udah mantap benar kalau di Switch Game ini mirip seperti Metal Slug dan Mega Man untuk Implit yang mengembangannya Dan mengambil inspirasi dari game lain seperti Castlevania dalam hal eksplorasinya Inti dari game ini adalah Pemain akan mengendalikan karakter bernama Code Yaitu robot Android yang tidak memiliki ingatan Dalam usahanya untuk menguap misteri di dunia tempat dia berada Di mana populasi manusia klinci yang makin lama semakin menipis Namun kemudian akan terkuat beberapa fakta seiring berjalannya cerita Jika anda penasaran, akan ada 4 ending berbeda di dalam game ini Gua secara pribadi sang menyerah ke kalian untuk mencoba game satu ini Tinggal unduh saja gamenya secara gratis melalui situs capestory.org Yang kelima ada Game Undertale Ini nih, satu lagi game fenomenal di industri video game Game Undertale ini adalah game bergenre JRPG yang terinspirasi dari game Final Fantasy dan Earthbound Namun, berbeda dengan game Final Fantasy yang mengandalkan kekuatan party dan leveling Game ini malah mengusung pentingnya pilihan-pilihan yang kalian lakukan dalam game Ceritanya, kalian akan memainkan petualangan seorang anak yang jatuh ke dunia monster Dan raja monster dalam dunia ini menginginkan jiwa si anak Pemain diharuskan untuk mencari jalan pulang ke dunia si anak ini berasal Sambil berteman dengan banyak karakter monster lainnya Battle dalam game ini juga membolehkan pemain untuk tidak membunuh ataupun menyakiti karakter lain Pilihan kalian akan sangat berpengaruh pada jalan yang game Karakter dalam game ini adalah para monster Sementara itu, monsternya adalah orang-orang Game ini unik banget deh Grafis dalam game ini pun sederhana Hanya terdiri dari piksel dan animasi yang sederhana juga Sudut pandang dalam game ini adalah sudut pandang orang ketiga secara top-down Salah satu keunggulan dari game ini juga terletak pada musiknya Fitur khas JRPG seperti teks sebagai sarana komunikasi dan cerita juga menampilkan banyak dialog lucu antar karakternya Kalian bisa memainkan game ini di PC kalian, PlayStation 4, PS Vita, dan juga Nintendo Switch Bagi kalian yang menyukai genre JRPG, monster, karakter yang lucu, dialog yang memorable, dan keunikan-keunikan dalam game ini Maka gue akan sangat merekomendasikan game ini untuk kalian mainkan Yang keenam adalah game Golf Story Lagi-lagi game genre JRPG yang menampilkan grafis top-down layaknya game Final Fantasy Jadul Ataupun game Undertale tadi Game ini jelas terlihat mengambungkan sistem permainan golf dengan JRPG Ada fitur teks dialog seperti Undertale, Explorasi, dan Battle Dalam hal ini, Battle adalah permainan golfnya itu sendiri Game unik ini dirilis pada tahun 2017 secara eksklusif untuk konsol Nintendo Switch Kontrol Switch dirasa sangat cocok dipadukan dengan gameplay dari game ini Kalian dapat dengan mudah mengontrol cara karakter kalian bermain golf Hanya butuh 3 klik untuk melontarkan bola golf ke lubangnya Ada banyak pilihan stick dan teknik golf seperti layaknya golf sebenarnya Faktor arah dan kecepatan angin juga dapat mempengaruhi arah bola dan kemenangan kalian Walaupun kelihatannya hanya mengenai golf Namun banyak varian gameplay yang disajikan melalui Beberapa side quest dan minigame yang dapat mengisi waktu luang sekaligus menantang pemain agar pemain tidak bisa Setelah dalam game ini, pemain akan memainkan karakter pria pecinta golf yang ingin mengulang lagi kenangan bermain golf sama ayahnya Ada 8 area yang dapat dicelajari oleh pemain Pemain dapat mengumpulkan uang dan experience point untuk membeli peralatan golf dan meningkatkan kemampuan pemain Sistem levelingnya mengambil inspirasi dari game JRPG Ada banyak juga NPC yang bisa diajak bicara dan diajak battle secara jantan dalam permainan golf Alright, selanjutnya yang ketujuh ada game Stardew Valley Game ini dianggap sebagai spiritual suksesor dari game Harvest Moon Karena secara gameplay, game ini miring sekali dan memang mengambil inspirasi dari game Harvest Moon Walaupun dibekali dengan grafis pixel dan animasi sederhana, Stardew Valley berhasil memenangkan hati para gamer pecinta serial Harvest Moon Dalam waktu 2 minggu saja, Stardew Valley menjadi game bestseller dengan jumlah penjualan Sebanyak 400 ribu kopi di Steam dan GOG Dan dalam waktu 2 bulan, game Phenomenal ini sudah terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi Lalu pada akhir tahun 2017, game Stardew Valley berhasil terjual lebih dari 3,5 juta kopi dari seluruh penjualannya di semua platform For your information, Stardew Valley dirilis untuk banyak platform Yaitu Windows, Linux, macOS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PS Vita Jadi, gak ada alasan untuk tidak mencoba game ini Game ini juga termasuk one main team indie yang artinya hanya dibuat oleh satu orang saja Yaitu Mr. Eric Barrow Ada banyak kegiatan dalam game ini, namun pemain tidak perlu fokus untuk semua kegiatan Pemain hanya perlu fokus untuk kegiatan yang disukai saja Untuk PS terbaru, player bisa memainkan game ini secara online Sehingga tidak cuma NPC yang bisa diajak bersosialisasi Namun bakal ada pemain lain juga sehingga Anda bisa bekerja sama ataupun mengganggu satu sama lain Kualitas gameplay dari game, musiknya, karakterisasi dalam game, mekanik game seperti bertani, menambah dan kerating, plot ceritanya, dan semua hal ini Terus serta menambah keseruan dan pengalaman tak terlupakan saat bermain game ini It is really recommended for you guys Di nomor 8 ada game The Dear God Game ini dibuat oleh developer yang sama dengan game Kingdom Newlands Namun, The Dear God memiliki sedikit perbedaan Boleh jadi grafisnya 2D, tapi dipadukan dengan mekanisme parallax scrolling Sehingga seolah-olah setiap objek dalam game ini hidup dalam dunia ini Game ini juga dilengkapi dengan pencahayaan yang cantik Efek cuaca dan suasana alam liar di latar belakang Dan tentunya penggunaan musik yang sangat baik Game ini menceritakan petualangan seekor anak rusak yang merupakan reing karena si seorang pemburu rusak Untuk menembus dosanya, pemburu rusak ini harus menjalani kehidupan seekor anak rusak yang penuh bahaya Pemain harus mengumpulkan karma baik untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan restu dewa rusak untuk dapat kembali menjadi manusia Mekanik gameplay dalam game ini adalah endless runner dan roguelike Bagi anak rusak, pemain dapat berlari, melompat, dan menyerang musuh Ada juga beberapa sihir yang bisa didapatkan untuk membantu menyelesaikan game Semakin lama bertahan, anak rusak akan semakin bertumbuh sehingga menjadi rusak dewasa Semakin banyak musuh yang dikalahkan, karma baik akan semakin bertambah Namun jika membunuh hemat atau berdosa, karma buruk akan mendatangi pemain Jika meninggal dengan karma buruk yang banyak, pemain akan mendapatkan penaut Game ini dirilis untuk PC, PlayStation 4, Switch, bahkan Android dan iOS Saatnya bergerak dengan beli game ini guys Nomor 9, Game Chasm Bagi yang mengemari game-game dengan jerem Metroidvania, game ini cocok sekali buat kalian Elemen dan mekanik dalam game ini benar-benar mengambil inspirasi dari game Metroid dan Castlevania lawas sang pendahulunya Walau dirilis pada pertengahan tahun 2018 Game Chasm ini sudah menarik perhatian para gamer sejak awal pengembangan game ini melalui situs Kickstarter 5 tahun yang lalu Game ini menceritakan kisah seorang Satria yang bertugas untuk menyelidiki keanehan yang terjadi pada sebuah tambang Tambang ini merupakan fasilitas penting bagi kerajaan dari Satria yang mengabdi Di dalam tambang, pemain akan dapat menjelajahi 6 map besar dalam game ini Dipadu dengan gameplay retro yang apik, game ini juga sangat mengunggulkan resolusi primitif asli dari game retro Sehingga grafis retro atau piksel yang dihasilkan sangatlah indah dan nontentik Pemain akan dilengkapi dengan banyak pelengkapan khas game JRPG yang akan menemani karakter mempertualang dan berjuang Di kedalaman tambang, pos dalam game ini pun besar dan tinggi menjulang dan semakin menambah kegagangan permainan Jadi, ada pertempuran, penjelajahan, sistem pelengkapan yang padat, gratis retro, full script root, animasinya Lihat dulu dong animasinya Begitu lengkap semua elemen tadi berpadu menjadi selas dalam game JRPG Kalian bisa memainkan game ini di personal computer dan juga konsol kesayanganmu seperti PS4, PS4 Vita dan juga Nintendo Switch Terakhir ada game Octopath Traveler Yang juga baru saja dirilis di tahun ini Game ini sedikit gak apple to apple ya dengan game lainnya yang kebanyakan dirilis oleh developer indie Karena game ini dikembangkan oleh developer ternama, yaitu Square Enix Game ini eksklusif untuk Nintendo Switch dan well, bisa dibilang game terbaik untuk Nintendo Switch tahun ini Dengan tampilan pixel art, gabungan 2D dan 3D Game ini akan terasa berbeda dengan game-game bergrafis retro lainnya Dengan grafisnya yang terasa sangat hidup, player akan merasa seperti berada di dalam game ini Ada 8 delatar belakang cerita yang diwakili oleh 8 karakter yang bisa kita mainkan Masing-masing karakter memiliki cerita yang berbeda dan cara bermain sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain Jika kalian memainkan karakter dancer dan cleric, kalian bisa mengajak NPC untuk bertarung bersama kalian Sebagai apotekan dan pelajar, pemain bisa mendapatkan informasi berguna dari NPC Terkadang, kalian juga bisa mendapatkan diskon sebagai seorang hunter Pemain bisa menangkap monster dan player, bahkan bisa mengajak NPC untuk saling bertarung dengan monster yang anda tangkap Sebagai merchant, pemain bisa mengambil item yang ada di monster dan bisa berdagang dengan setiap NPC yang ada Sebagai thief, pemain bisa mencuri item yang ada pada NPC Sebagai warrior, pemain bisa mengajak NPC saling bertarung dengan anda Kalian tidak memilih untuk bermain sebagai karakter yang kalian suka Atau mencoba semua karakter dengan gaya yang berbeda Itu dia 10 game kekinian dengan grafis retro yang patut kalian coba Sebenarnya ada banyak game-game retro lain Seperti Moonlighter, Hyperlife Drifter, Brawl Force, Tiny Barbarian, dan masih banyak lagi Semoga akan dapat kita bahas di lain kesempatan ya Stay tune di channel Kutu Game Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami Untuk mendapatkan update terbaru dari game-game yang kalian suka See you guys!